Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di ARTAPLED TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview lagi salah satu LED TV terbaru dari Sharp ya, di seri 4TC42DK1i. Jadi ini merupakan seri Google TV berukuran 42 inch dari Sharp yang sudah support dengan 4K HDL. Dan seperti biasa di sini, kita akan mereview kualitas gambar, fitur apa saja yang ada di TV ini, dan terakhir nanti kita akan test kualitas gambar tersebut ini. Oke sebelum sudah dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh harta bali TV. Tak ada bahasa-bahasa lagi, kalau semuanya ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk yang pertama di sini, kita bisa lihat ya, ini dia tampilan dari TV sub di seri terbaru berukuran 42 inch. Dari segi resolusi layar, dia sudah menggunakan resolusi 4K dilengkapi dengan refresh rate di antara 50-60Hz. Dan untuk panel layarnya sendiri, di sini dia masih menggunakan soft panel, serta untuk tampilan framenya sendiri, dia sudah menggunakan tampilan 2-frameless, Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya, baik dari si atas, sisi kiri, dan sisi kanannya. Walaupun ada sedikit garis hitam ya, yang lumayan lebar di bagian tengahnya, tapi ini bukan frame ya, ini hanya pembarkas layar di bagian TV-nya. Oke, dan dari ketebalan TV, kita bisa lihat di sini, dia lumayan ya agak sedikit tebal, tapi tampilannya sangat rapi sekali ya di bagian frame-nya. Jadi kelihatan agak lebih solid dibandingkan seri-seri sebelumnya dari Sharp ya. Nah, kita bisa lihat tampilan dari sampingnya kurang lebih seperti ini. Oke, dari OS, TV ini dia sudah menggunakan OS Google TV, jadi kita bisa cek ya, selalu bagus apa tampilan menunya, apakah sama atau ada perubahan di seri-seri TV lainnya. Dari segi tampilan kaki, yang kita lihat di sini, dia tampilannya kurang lebih seperti ini ya, menggunakan tampilan V, dan terlihat terpotong di bagian belakangnya. Kita bisa lihat. Dan bahannya sendiri dia menggunakan plastik yang cukup solid ya, baik dari bagian belakang maupun depannya, serta di bagian tengahnya di sini, kita bisa lihat ada label Sharp, dan saya tidak menemukan tombol manual untuk on-off TV-nya. Nanti coba kita akan balik TV-nya, dan kita lihat bagian belakangnya seperti apa ya. Dari segi label-nya, dia ada label up-wash di bagian pojok kiri, ini brandingnya Sharp untuk TV ya. Dan untuk tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat di sini, tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini, dia bisa diberdirikan visi seperti ini, kalau lebih seperti ini, kalau kita lihat dari samping, tampilan remote-nya. Serta untuk kelengkapan remote-nya, di sini ada nomor-nomor, ada aplikasi kurang lebih 4 aplikasi ya, ada YouTube, Prime Video, Netflix, oh tiga ya, lebih tiga ya. Ini ada untuk media atau USB-nya. Dan di sini kita bisa cek, ada Google Voice-nya juga, untuk perintah suara, ada kursor naik turunan emitter, dan ada tombol home, serta label sharp-nya. Nah, kalau menaruh pun juga oke banget ya, bisa diberdirikan visi-nya seperti ini, dari tampilan remote-nya. Oke, dari segi tampilan remote, di sini tampilan depannya, sekarang kita coba lihat tampilan belakang dari TV-nya. Oke, dari segi tampilan, ini kurang lebih tampilan seperti ini ya. Nah, warnanya dia berwarna hitam gelap, dan di sini, dia teksturnya menggunakan tekstur yang agak sedikit kasar, serta bahannya dia menggunakan bahan plastik, baik dari segi penutup cover TV-nya, dan untuk mesin TV-nya. Ventilasi di bagian belakangnya juga udah isi, jadi kalian tidak perlu khawatir TV ini overheat ya, karena sudah ada pembuangan panas di bagian belakang TV-nya. Oke, mounting bracket pun juga udah ada, tampilannya kurang lebih seperti ini, dia ada lubang skrupnya 4 di sini, dan untuk konsumsi listrik di bagian belakangnya ini, kalian bisa cek kurang lebih listriknya di kisaran 119 Watt. Jadi, sudah sangat enak banget ya, dengan TV di ukuran 40 inch. Kabel powernya sendiri di sini dia belum plug and play, jadi dia nempel permanen ya di bagian TV-nya, dan untuk port-nya pun juga lumayan lengkap, dia ada di bagian belakang sini, ada satu optical, ada kabel LAN, ada HDMI 4 di sini, ada USB 2 di sini, dan ada kabel RCA yang kuning, putih, dan merah ini. Di sini untuk service only, dan bagian sampingnya pun juga ada tambahan lagi, mulai dari kabel antena di bagian paling atas, dan sekedar info, TV ini juga sudah support dengan siaran digital. Di bagian bawahnya dia ada USB lagi, dan ada 3 port HDMI. Dia juga sudah support dengan HDMI IRC teman-teman ya, di HDMI satunya. Bisa output suara ini teman-teman ya, dan di bagian paling bawah dia ada analog-in, untuk audio ya, atau headphone jack. Jadi, untuk dari segi port, dia lengkap banget ya, dari Sharp di seri terbaru ini, ada kurang lebih 4 HDMI, 2 USB, 1 kabel LAN, 1 kabel optical, dan ada RCA, serta ada headphone jack. Jadi, sudah komplit sekali di seri TV Sharp, di seri terbaru ini. Oke, itu dari segi tampilan belakangnya, sekarang kita lanjut ke tampilan menu Google TV-nya. Ini yang kalian tunggu-tunggu teman-teman ya. Sip, selesai saja, kita mulai. Oke, dari segi tampilan menu, kurang lebih tampilan menu seperti ini teman-teman ya. Di sini, untuk aplikasi juga lumayan lengkap ya. Kita bisa lihat di sini, ada aplikasi seperti YouTube, Netflix, Prime Video, dan tentunya kalian bisa menambahkan aplikasi-aplikasi lainnya di sini. Google Play Store pun juga sudah tersedia, ada Netflix juga, dan ada Prime Video ya. Di sini juga ada YouTube, dan untuk versi Android-nya, kita bisa langsung cek di sini. Kita langsung buka, di sini preferensi perangkatnya. Dan untuk tampilannya, kurang lebih, di sini kita bisa cek. Dia sudah menggunakan versi Android terlalu, baru, alias Android 11. Jadi sudah sangat komplit sekali, kalian tidak perlu khawatir, TV ini juga sudah lengkap sekali. Nah, dari segi tampilan menu, saya rasa sudah itu saja. Untuk inputan, sudah saya jelaskan tadi, kelengkapannya, ada 4 HDMI, ada 2 USB, ada kabel LAN, dan oprikalnya. Di sini juga Google Voice juga sudah bersedia, dan jika kalian ingin menurut aplikasi, kalian bisa langsung setting, atau masuk ke Google Play Store. Untuk Bluetooth, TV ini juga sudah tersedia, teman-teman ya. Bisa langsung kalian cek di sini. Untuk Bluetooth-nya, ke preferensi perangkat. Bukan, di remote dan asteris ya. Di sini untuk Bluetooth-nya. Jadi kalian bisa langsung mengoneksikan TV ini, ke perangkat Bluetooth kalian. Contohnya ke speaker. Oke, dari segi tampilan menunya, sekarang kita lanjut di tahap terakhir, yaitu penjelasan mengenai kualitas keaparnya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, jadi kurang lebih kita tes kualitas gambarnya ya. Kita menggunakan video yang kita sudah download dari YouTube. Kalau bisa lihat, ini dia kualitas gambarnya di resolusi 4K. Mohon maaf ya, banyak cahaya, karena kita toko-nya pas depan jalan ya. Jadi cahaya itu banyak masuk. Dan grand sharp pun ada di bagian depan ya. Di pencahayaannya, atau cahaya matahari masuk. Kita bisa lihat. Jadi review seandainya lah. Nah, kalau lebih gambarnya seperti ini, di resolusi 4K. Cahaya, kita ke bagian depan. Samping. Sampai maju lagi sedikit. Nah, oke teman-teman. Jadi, sejujurnya saya situ tahap pengadilan gambarnya. Dan terakhir sekarang, untuk harga teman-teman ya. Nanti kalian bisa langsung cek di link di bawah ya. Nanti kalian bisa langsung cek out di sana, dan cek untuk harganya berapa. Saya akan tentukan harga promonya juga di sana. Oke, sekian dari video saya. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh. harta balik. Sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.